Halo, Assalamualaikum Wr Wb Dan sekarang sudah ketemu dengan Manda dan Dabur Manda Serta terat jeruk balinya Nah, sekarang aku mau bikin rujak jeruk bali Tapi jeruk balinya masih berbentuk jeruk bali Dan sekarang mau dikupas Pertama-tama, untuk mengupasnya Bagian ujung dari jeruk bali kita potong dulu Lalu kita kikir Di setiap Nah, jadi Ini di Kikir ya teman-teman Di seluruh bagiannya Jago juga ya, pandai ya Terus aku belum pernah buka si jeruk bali Jadi Dikikir seperti itu ternyata Jadi, rahasia yang Dapur Manda itu bisa Di request panda macam-macam Karena kita berdua itu sama-sama Suka makan Nah, kan Jadi, teman-teman yang pengen bikin channel Tentang masakan Harus senang makan dulu ya Tuh, jadi jeruk balinya Sudah dibelah-belah begini Dan Manda cuma tinggal di sebelahnya Memantau proses videonya I see Ternyata begitu Dia suka bikin ini Kayaknya dulu Heee Gitu ya Kayaknya suka bikin Apa Kereta dari Uh, jeruk bali Uh, baunya segera banget Dan nanti tugasku nih Googling Bagaimana caranya bikin Rujad Rujad Jeruk bali Gampang aja dilihat Ternyata ya panda ya Gampang banget Gampang banget Katanya Kalau melihat doang tuh Hei dong Dan komentar Kan netizen Netizen julid nih Jadinya tinggal komentar Gampang banget ya Keliatannya ya Wuuu Itu ditusuk-tusuk Bisa jadi kereta ya Waktu itu ya Nah Tuh, udah cepat banget Tinggal sesi pembersihan Terus aku ambil apa nih Keting gitu ya Mangkuk ya Nah Jadi aku mau bikin Rujadegan Taruh disini Tuh Dan aku bagian Bersih Tidak dibuang kan Iya Tidak mau dibikin Kereta Tidak usah Sekarang belinya Tami aja Tidak dibikin Sate jeruk bali Itu bisa enggak sih Dibikin manisan kulit jeruk bali Bisa enggak ya Manisan kulit jeruk bali Sudah ada yang kita buat Belum ya Belum ada yang kita buat Gimana kalau dicoba Kita masih mengersihkan ini Jadi dibersihkan aja gitu ya Nah Setelah dibersihkan Hasilnya Seperti ini Tuh Nih Jadi Kemudian sekarang Mau ditaruh Di piring ini Nah Jadi Dikerat-kerat Seperti itu Kemudian Dibuka Tentu pisau Gak usah Kecil 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 wah tinggal dibuka-buka seperti itu ternyata teman-teman gampang banget kan sekarang aku mau mau aku coba sekarang tangannya manda jadi tinggal kita buka seperti ini kemudian kita ambil daging buahnya aku lebih nyaman menggunakan pisau bijinya dibuang ya teman-teman supaya gak pahit seperti ini aja kemudian kita letakkan kemudian ini bagian pinggirnya sama kayak kita mupas jeruk itu loh diiris bagian atasnya aja nah namanya juga jeruk kan sama-sama jeruk bedanya dia dari Bali ini jeruk namanya pakai ketut mesti ya kan dah kalau gak pakai ketut tergantung anak keberapa jadi tergantung ya jeruknya anak keberapa nah ini sekarang itu udah susah banget nih yang ini jadi gak apa-apa kayaknya diikupkan biar gak terlalu remuk nih udah berikutnya seger banget nih ada suaranya backshot itu jadi dibuka bikin aja kemudian aduh 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 yang sisi sebelah sini juga tinggal kita buka sudah jadi prosesnya membuat apa namanya jeruk Bali ini apa kok jeruk Bali ini ini emang prosesnya tuh di ini ya mengupas si jeruk baliknya makanya kalau beli udah ada kupasan tuh di jayan gitu udah enak banget ya ngupas aja udah lama banget kan nih rasanya udah celaku celaku nih sedih banget aduh kecipratan kecipratan pas ngomong sekali akhir nih bagian atasnya gini jadi teman-teman bisa dengan mudah membuka bagian terakhir dari bagiannya manda ooooh ooooh nah sudah selesai punya manda sekarang tinggal punya bandar jadi satu gelundung jeruk balik itu bisa sebanyak ini teman-teman nah akhirnya ini adalah buah daging daging buah dari jeruk balik nah satu butir jeruk balik aja udah segini nih banyaknya ya kan sekarang aku mau bikin rujak jeruk balik